Intro Padahal kita tuh kan biasanya ya baru tau sifat asli katanya nih ya Setelah menikah terus setelah ada pertengkaran Baru keliatan nih oh ternyata ini pasangan yang selama ini lagi pacaran Unyu-unyu baik-baik gitu Bucin Galak banget, marah-marah, emosional Pengumuman-pengumuman lovely people saat anda menikah Surprise Hai lovely people Senang banget bisa ketemu lagi bersama saya Dr. Lisa Brotoas Moro Bersama semuanya nih lovely people lagi nonton Aduh gimana kabarnya, baik-baik ya Nah buat semuanya Yang sudah menikah Ataupun yang belum menikah mungkin tau ya Bahwa kehidupan pernikahan itu mungkin tidak selamanya mudah Banyak nih yang akhirnya memilih untuk menyelesaikan masalah sendirian Yang sayangnya tidak jarang menjadi malah memperburuk suasana, memperburuk masalah Nah makanya di episode kali ini spesial banget Saya ingin membahas nih tentang kehidupan pernikahan tentunya bersama dengan ahlinya Bukan saya, tapi namanya Pak Indra Noveldi Halo Pak Halo Mbak Reza, apa kabar? Terima kasih sudah diundang, bikin huru hara pagi ini Aduh seneng banget Ini konsultan pernikahan yang luar biasa nih yang memang intensif ya menangani masalah rumah tangga Waduh Rumah tangga orang lain Rumah tangga orang lain Emang biasanya apa sih Pak yang dikeluhkan gitu ya, yang paling sering dikonsultasikan sama klien Boleh buka tabel Excel nggak? Oh banyak ya soalnya ya Macem-macem ya Pak Indra? Macem-macem Top 3, top 3 Top 3 Jadi yang paling utama sudah ketebak pasti masalah komunikasi Komunikasi Ya itu Intinya Apa, topic of the topic gitu kayaknya ya Jadi seringkali orang menganggap remeh masalah komunikasi Mbak Reza Padahal komunikasi itu kan gini, punya masalah, nggak dibicarakan, nggak selesai Betul Dibicarakan, belum tentu selesai Gitu ya Kan ruwet jadinya Iya bener juga ya Tapi sebenarnya tadi ada yang belum disebut Mbak Reza Apa itu? Lovely people yang belum menikah dan sudah menikah Ada yang ketiga Apa itu? Terlanjur menikah Waduh, ada kata-kata terlanjur di situ ya Tuh kan bikin huru-hara kita kan hari ini Kenapa harus ada definisi terlanjur yang ketiga Karena ini sesuai dengan topik yang mau kita obrolin hari ini Mbak Reza Bahwa untuk bisa berhasil sukses dalam kehidupan pernikahan itu sama kayak untuk bisa berhasil di karir atau di bisnis Perlu bekal ilmu yang cukup, setuju nggak Mbak Reza? Betul, harus ada persiapan dan perjuangan menjalinnya Belajar dulu dasar-dasarnya bener nggak? Jadi mau nikah tuh ada pelajarannya ya harusnya ya Banget, sayangnya kan nggak ada SKSnya Iya betul Nah kalau Mbak Reza sebagai seorang dokter, nggak bisa Langsung Assalamualaikum saya mau jadi dokter, nggak bisa kan? Iya betul Sekolah dulu sekian tahun, di ospek sama senior kan? Itu topik berbeda ya? Beda lagi ya Nah sayangnya dalam kehidupan pernikahan banyak orang terjun bebas Mbak Itu yang saya bilang dengan status terlanjur menikah Oke Nggak punya bekal apa-apa, kayak lompat dari pesawat nggak bawa parasut Bener juga ya Tapi ada persiapannya dong harusnya ya berarti Harusnya sayangnya kebanyakan mereka yang mau menikah Yang dibuat sibuk menjelang menikah apa Mbak? Iya pestanya pastinya Pestanya Udah drama sama calon mertua, bener nggak? Bener Sama calon ipar, sama vendor, sama orang gedung Kok yang keras nyautin di belakang Mbak? Pokoknya mereka mau persiapan makanya nggak jadi-jadi Jadi kebanyakan orang selama 6 bulan, 12 bulan, sampai 1 tahun Kalau menjelang resepsi itu udah sakit kepala Ya betul, itu biasanya kalau berhasil melaluinya dengan baik Jadi dianggap bahwa nanti bisa ngelewatin perkawinan Sukses Halu Tapi kan udah ribet, ngurusin undangan beda pendapat Betul, belum lagi nanti gelar tidak dicantumkan kasus, bener nggak? Ini nanti namanya siapa duluan Betul, drama Apakah nih, kedua orang tua saya emang jauh pisah nih? Nah jadi itu udah drama dulu Nah itu dia kan Di sebelah kanan apa kiri? Duduk sebelah mana bener nggak? Itu perkara, padahal udah sejajar Kita kebanyakan kusut, pusing untuk sebuah event hanya berlangsung selama 2-3 jam Mbak Banyak yang lupa ada kehidupan setelah resepsi Seumur hidup, sepanjang sisa hidup Kalau di audit bekalnya apa? Nol Waduh, bahaya juga ya Nah ini saya masuk dengan telanjur menikah tadi Mbak Halo lovely people, angkat tangan yang kena dengan materi kita barusan Langsung tulis di kolom komen ya Langsung komen-komen Karena saya beberapa kali jadi di sebuah event Beberapa event sih, terus ada 500 orang segala macam Saya tanya, siapa di ruangan ini yang statusnya telanjur menikah? Tebak berapa orang yang angkat tangan Semuanya? Hampir 100% Luar biasa Ini kan tapi masalahnya sebenarnya sensitif nih Pak Indra nih Banget Ini gimana sih kan butuh kepercayaan, kenyamanan untuk bisa ngobrol, orang-orang terbuka gitu Caranya gimana membangun itu? Nah, saya kan orang asing buat mereka Mbak Sebagai seorang konsultan pernikahan, bener nggak? Bener Belum lagi kalau yang datang karena disuruh, dipaksa oleh pasangan Iya, iya, iya Yuk bareng-bareng Itu kelihatan tuh, kalau datang mukanya udah kayak Muuuh gitu Males nih gitu ya Ya, ngapain sih gue disini Iya, iya, iya Nah, sungguh tidak mudah Karena di Indonesia kan belum terbudaya untuk kita bisa berkonsultasi topik-topik yang sangat personal seperti ini kan Mbak Curhat itu kan tidak apa ya, padahal bukan curhat statusnya Mbak Kalau curhat kan bisa sama temen, bener nggak? Nah, tantangannya di fase awal buat klien adalah berjuang Nah ini nih, bukan cuma saya yang melakukan assessment kepada klien Klien di sesi pertama juga melakukan assessment kepada si konsultannya Mbak Oh, ini bisa nggak nih ya untuk diceritain yang sensitif-sensitif gitu ya Betul, makanya sebelum counseling, mereka biasanya kan WhatsApp atau email dulu Saya bilang, baca dulu buku yang saya tulis, saya bilang Buku apa aja tuh? Menikah untuk bahagia yang saya tulis bersama dengan istri Ya, Alhamdulillah dicetak udah 10 tahun lebih sampai hari ini masih dicetak ulang Nah, kenapa saya minta mereka untuk baca dulu bukunya Bukannya mau jualan, mau pinjem juga silahkan gitu Tapi poinnya adalah cari tahu, kenali dulu siapa sih orang yang mau diajak ngobrol ini gitu loh Karena ini kan topiknya sangat personal kan Mbak Dan dia orang asing, nah kenapa dengan kita mencari tahu Kalau bahas ini due diligence dulu, cari tahu lebih lanjut Apakah kerangka berpikir dia, saya bisa terima apa nggak si konsultan ini bener nggak? Iya betul Value yang dia pegang selaras dengan yang saya punya Beliefnya gimana nih? Kalau nggak cocok, ya nggak usah gitu loh Kan bukan cuma si Indra konsultan pernikahan, ada banyak konsultan di luar sana Penting banget kita bisa merasakan kenyamanan saat kita nanti berkonsultasi Jangan sampai nanti begitu konsultasi Wah, nggak kayak gitu, lu maunya apa nih? Ini bentar nih Beda ya Ini ada niat terselubung nih gitu kan Jadi untuk mendapatkan trust di waktu yang singkat itu Itu memang bukan sebuah proses yang mudah Mbak Raisa Klien pun juga kerja keras di sesi-sesi awal untuk Ini orang layak untuk saya percaya nggak sih? Atau jangan-jangan, wah dia laki, ntar miha ke laki gue gitu kan Makanya saya selalu di sesi awal tuh saya membuat sebuah statement Declare, saya tidak akan pernah mau berpihak Oke Keberpihakan saya adalah benar akan saya bilang benar, salah saya bilang salah Nggak peduli itu yang laki ataupun perempuan Dan itu juga berasa kalau misalnya klien baca bukunya dulu Mbak Ini bukunya ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadi? Berdara darahnya kita selama membangun awal-awal pernikahan Mbak Oh gitu Kan saya disini tersesat profesinya Mbak Tadinya seorang angkuntan ya? Iya, lulusan angkuntansi gitu kan Akuntansi, terus tiba-tiba jadi konsultan pernikahan Mungkin lebih tepatnya kecelakaan ya Mbak ya Terlanjuri tadi bukan? Jadi karena pernikahan saya dan istri bermasalah cukup lama Coba tebak berapa tahun? Berapa tahun nih kira-kira? 6 tahun berapa tahun? Kan sekoloh tadi nulis buku, berarti mungkin 12 Masalahnya selama 10 tahun pertama Mbak 20? Enggak 10 tahun pertama bermasalah Jadi jurni selama 10 tahun itulah yang kita bukukan Jadi udah 20 tahun lebih? Sekarang menikah tahun ke-23 Oh bentar lagi, udah silver ya Yang tepuk tangan enak, yang ngalamin nangis darah gitu kan Sebenarnya ada istrinya ya? Ada tuh di sebelah istrinya Justru karena dulu pernikahan kami bermasalah cukup berat Mbak Dan saat zaman 23 tahun lalu kan Itu belum populer konsultan pernikahan Bener gak? Betul, betul, betul Pasti masih tabu lah ya ngomongin Belum lagi nyari info mau kemana Iya, iya, iya Belum ada Belum ada juga Minut-ninut-ninut itu juga belum ada ya? Belum ada Akhirnya kita otodidak Mbak Baca buku, dateng ke toko buku, cari buku Begitu dibaca, malah tambah ruwet gitu kan Malah diceramahin, apaan sih nih gitu kan? Dan itu kita lakukan otodidak bertahun-tahun bertahun-tahun Alhamdulillah akhirnya pelan-pelan mulai bisa keluar dari masalah yang ada Oke Nah itulah akhirnya kita bilang yaudah deh kita gak mau rugi nih jurni 10 tahun ini Gak mau rugi dengan pengertian apa Kita pengen jurni kita bisa bermanfaat buat orang lain Betul Orang lain di luar sana gitu loh Jadi menginspirasi jadi pelajaran orang lain Awalnya tuh cuman temen cerita terus saya tebak lu bermasalah ya Lama-lama mulai rutin Mbak Terus lama-lama mulai rajin posting dulu di Twitter di awal-awal Iya, 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 iya Nah terus ada salah seorang Pemret majalah orang tua parenting gitu kan Ngajak ke kantornya terus ngajak bro Mas yang jenengan punya itu mahal Apaan? Ya kemampuan untuk bisa ngasih nasihat, membaca masalah orang Terus disarankan kenapa gak diseriusin aja gitu Seriusin gimana saya bilang Iya diprofesionalin Profesionalin gimana? Pasar tarif katanya Karena dulunya kan cuman sekedar temen cerita aja kan Nah dari situlah akhirnya semakin ngerucut untuk jadi seorang konsultan pernikahan Dan ternyata dibutuhkan sekali ya apalagi zaman sekarang nih Saya ada datanya Pak Indra Oke Tahun 2022 kasus perceraian sendiri itu mencapai 516.334 kasus Prestasi? Enggak dong, itu sedih dong ya Pak Kenapa sih? Banyak banget loh setengah juta orang ya Setengah juta pasangan berarti ya yang mengalami perceraian Itu yang tercatat ya Mbak? Yang tercatat Kebayang gak ya gak tercatat? Nah itu yang bisa aja gitu ya Betul Yang kondisinya adalah status tanpa hubungan HTS bukan sih? Bukan Kalau HTS kan hubungan tanpa status Ini status Oh Status tanpa hubungan Iya kebalik kebalik Statusnya belum resmi cerai Tapi udah gak ada relationship lagi Iya bener Udah hidup masing-masing Lovely people coba audit diri sendiri Self-assessment Jangan-jangan masuk ke dalam kondisi status tanpa hubungan tadi Ciri-cirinya apa? Apa kira-kira? Kapan terakhir kali ngedate sama pasangan? Oh Untung saya baru semalam Lulus, lulus, lulus 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 baru semalam Waktu ngedate gak boleh bawa tim krucil Enggak gak bawa berdua Iya karena banyak-banyak yang masih beranggapan kita masih jalan barang Enggak Enggak boleh bawa anak Jadi ini pacaran lagi gitu ya? Pacaran lagi Nah kalau pacaran Ada pertanyaan berikut ya Mbak Reza Dilarang bahas Masya Allah Apaan itu? Waktu ngedate Apa maksudnya? Enggak boleh bahas masalah Masya Allah Oke Enggak boleh bahas masalah Kebanyakan kalau mereka yang sudah usia pernikahan dari 5 tahun, 10 tahun Begitu duduk bareng ngapain dibahas? Masalah Ini kemarin belum disesain nih Anak-anak gimana cicilan mobil Ini anak-anak nih gimana nih? Cicilan rumah bener gak? Iya Ya betul, betul, betul Nah Kalau kita ingin keluar dari kondisi status tanpa hubungan itu Mbak Perbaikilah kualitas komunikasi kita dengan pasangan Oke Jangan cuma status doang masih suami istri Tapi sebenernya rumit Mbak Nah itu dia Itu yang mempengaruhi Kenapa tingginya kasus perceraian itu? Banget Jadi mereka yaudahlah aku bertahan Demi anak Tapi sebenernya yang harus diperbaiki bukan statusnya Tapi kualitas menjalani hubungan itu Jadi kalau sekedar bertahan Ini banyak yang tidak tahu nih Mbak Raisa Bahwa bertahan demi anak Kalau tidak komprehensif Ujung-ujungnya kita akan merusak masa depan anak Wah keras banget ya Oh gitu ya Tapi kan mereka tetap bersatu Betul Gini Di buku saya udah bahas Mbak Di buku menikl untuk bahagia Saya bilang bertahan demi anak boleh gak sih? Boleh Tapi itu koma Bukan titik Bertahan demi anak Dan perbaiki relationship kita dengan pasangan Kenapa? Karena anak itu merekam semuanya Mbak Ya Merekamnya dimana? Di bawah sadarnya mereka Bener gak? Oke Apa yang mereka lihat Mereka denger Mereka rasakan Itu terekam semuanya Mbak Apa yang akan ada di rekaman anak Saat melihat orang tuanya Udah hidup masing-masing sebenernya Mbak Apalagi kalau sampai ngomong Tuh bapakmu tuh Waduh itu Mbak Udah beda tuh ya Udah beda Terus juga Dia tidak pernah melihat kehangatan Di antara kedua orang tuanya Atau si anak cuma melihat Dimana cek cok Itu terjadi terus menerus gitu loh Mbak Ya 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 Jadi malah jadi Makin sering kelihatan berantemnya Negatifnya makin banyak Betul Dan itu menjadi software si anak Oke Makanya sering kali Ini bukan sebuah labeling ataupun adjustment Mereka yang kebetulan punya keluarga yang broken home Punya kecenderungan Mbak Untuk mengulang kisah itu saat mereka sudah menikah Oke Penyebabnya adalah Karena itu yang terekam di bawah sadarnya mereka Bener gak? Bener 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 Dan Mbak Rasnya tau banget bahwa pikiran sadar kita kan Porsinya cuma 12% Nah itu dia Ya Yang bawah sadarnya 88 Otomatis nih ya keluarnya ya Betul Menang mana 12 lawan 88 Nah Nah si 88 itu Nah kebanyakan orang saat mau menikah Apakah sudah pernah cari tahu isi bawah sadarnya apa? Pasti gak ada Pasti belum pernah cek Ini kalau mau ngingetin mereka pre-marital check up aja itu baru berapa persen apalagi mental ya Betul jadi kalau kita mau ngomong pre-wedding yang kayak gini harusnya diperbanyak Mbak Konsul ke profesional Exactly Cek kesehatan Baik fisik maupun mental Betul Jadi foto pre-wedding kesekian ya Apalagi yang sampai bakar gunung Gak boleh Bukannya gak boleh Kalau saya bilang gak boleh nanti saya dimusuhin sama organizer Kalau bakar gunung ya gak boleh lah Lebih gak boleh lagi Iya kalau pre-weddingnya nanti kesekian Betul jadi Boleh ditambah dengan pre-marital check up tadi Betul betul Dari sisi apa? Fisik dan mental Mentalnya tuh jangan lupa ya Nah sayangnya berapa persen nih bagaimana menikah melakukan kedua hal yang tambahan itu tadi Mbak? Nah padahal kita tuh kan biasanya ya baru tahu sifat asli katanya nih ya Setelah menikah terus setelah ada pertengkaran Baru kelihatan nih oh ternyata ini pasangannya selama ini lagi pacaran unyu-unyu baik-baik gitu ya Bucin Bucin Galak banget Marah-marah Emosional Pengumuman-pengumuman lovely people Saat anda menikah Surprise Jadi banyak surprise-nya gitu ya Sayangnya kalau pleasant surprise kita akan luar biasa bahagiakan Mbak Yang sering terjadi apa? Loh kok Loh bukannya Nah loh Unpleasant surprise kebanyakan Mbak Dan Oh iya Tidak peduli berapa lama anda berkenalan dengan calon anda sebelum ini Orang yang anda nikah itu beda dengan orang yang anda kenal sebelumnya Oh gitu ya Ya lebih tahu kalau misalnya lebih sering intens sekali ya Betul kan kalau sebelum nikah katakanlah pacaran yang dilihat apa sih Mbak? Casing Bener gak? Begitu nikah terbukalah satu persatu casingnya bener gak? Jadi berapa banyak orang yang menikah karena ketipu casing? Kasihan banget Gak usah curhat di kolom komen gak usah nanti pasangannya baca gitu kan Ya itu Mbak jadi penting banget kita Punya ilmu yang cukup Mbak Raisa Jadi kalau sudah terlanjur menikah Gak apa-apa Mulailah nambah ilmu dengan belajar Dari mana baca buku pernikahan Baca buku tentang relationship Baca buku tentang bagaimana mengenal karakter orang Nah itu Bagaimana mengenali luka batin kita Biasanya nih Mbak katanya kan jodoh itu cerminan kita bener gak? Betul betul Jadi kalau kita menikah dengan tujuan Gua mencari orang yang bisa complete me Dapatnya orang juga yang punya tujuan sama Yang mau complete dia juga Ya 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 Yang satu minta dilengkapin Yang satu minta dilengkapin Yang mau ngelengkapin sapa Mbak? Saling melengkapi? Gak bisa Gak ada orang minta Oh Jadi harusnya memberi ya Exactly Nah inilah sebenarnya banyak yang belum ngeh Mbak Sebuah pernikahan yang bahagia harmonis idealnya Kita bicara ideal ya Itu diisi oleh dua orang yang sudah bahagia duluan Mbak Wah itu bagus banget Karena kan kita memberbagi kebahagiaan Bener bener Sedangkan kebanyakan orang saat menikah Aku pengen bahagia Tau gak makna tersembunyi apa Mbak? Berarti dia belum bahagia sekarang Aku ingin dibahagiain Si istri minta dibahagiain Suami ingin dibahagiain Terus membahagiakan siapa Mbak? Kalau dua-duanya pengen dibahagiain Datanglah yang menawarkan kebahagiaan Waduh Orang ketiga dong Jangan sampai Nah inilah pola yang saya berharap Lovely people yang sedang menyimak Bahwa orang ketiga itu bukan penyebab utama Mbak Itu adalah orang ketiga bisa hadir Karena sudah ada masalah di dalam gitu Contoh Waktu nikah Wah gue berharap pasangan gue ngebahagiain gue Begitu gak dapat ekspektasinya sama realita jauh Apa yang dirasain Mbak? Undung Gak terima Gak terima Mulailah ngebatin Di tahun-tahun awal kan masih banyak saldo cinta Bener gak? Iya Apapun kesalahan Oh yaudah gak apa-apa Gak apa-apa Aku masih cinta, masih bucin Cuman stok saldonya kan lama-lama kepaket terus kan Mbak? Begitu mulai habis apa yang terjadi? Mulai keluar tuh Mulai keluar Curhat dikit-dikit Betul Celetukan biasanya Celetukan ya Terus sikap mulai agak berubah Atau dia mendem gitu Mbak Terus ada yang ngajak cerita ngobrol Keluar semua gak itu? Kan Mbak Raisa Tidak ada orang yang keluar dari rumah Niat saya niat selingkuh hari ini Ada? Kecuali bisa kejiwa Kecuali memang maunya begitu gitu ya Kecuali memang dia punya menyakit Memang punya gangguan mental Betul, kita bicara orang pada umumnya normal gitu kan Mbak Pasti gak dong Gak ada yang niat Cita-cita saya selingkuh gak ada Berarti kebanyakan orang terpleset selingkuh Betul gak Mbak Dimulai dari mana? Rasa nyaman dengan orang lain Kok bisa dapet rasa nyaman dengan orang lain? Karena udah gak nyaman di rumah Jadi cari kemana-mana nih Dimana yang bisa memberikan dia kebahagiaan itu tadi Betul So lovely people Jangan pernah coba-coba Curhat ke lawan jenis Big no Apapun alasannya Mau temen kantor Mau temen bisnis Bahkan kepada sahabat Mbak No Gitu ya Gak boleh berarti ya Punya sahabat beda gender Berarti gak boleh nih ya? Eh sahabat boleh Beda gender boleh banget Tapi gak boleh curhat Curhat jangan Maksudnya gitu ya Ya karena You will never know Namanya juga beda gender kan Mbak Takut ada tiba-tiba benih-benih cinta disitu Iya splatteran-splatteran itu kan Itu yang bahaya Mbak Ataupun kalau mereka tidak terjadi seperti itu Tapi sudah ada kayak ilusi di dia Duh gue pengen banget Pasangan gue bisa kayak gini Dibanding-bandingin akhirnya Banyak kan PRnya Iya Pokoknya intinya Jadi kita harus tahu dulu intinya Pasangan kita nanti itu Seperti apa kita Seperti apa Belajar mengenali pasangan Dimulai setelah kita menikah Mbak Oke Jadi setelah kita akan nikah Setelah resepsi selesai Itu bukannya akhir dari perjalanan Iya Itu awal Awal kerja keras Awal keringetan Sedangkan banyak orang menikah Saya siap untuk bahagia Oke Boleh nginep dulu ya Mbak ya Boleh dong silahkan Ini beneran ada isinya loh ini Ada dong Ngomong-ngomong Jadi Pak Indra Biasanya kliennya yang konsul usia berapa tuh? Oke Rata-ratasnya 25 ke atas Rekor tertua 60an Oh wow 60 tahun masih konsultasi pengetahuan 65 tahun 65 tahun masih konsultasi Hampir 70 ada Itu apa yang ditanyakan Pak Boleh bocoran dikit-dikit? Oke Yang mana nih yang senior dulu ya Boleh Saya sih penasaran yang udah senior sih Yang senior itu beberapa dikirim oleh anaknya Oh Justru malah Karena anaknya yang merasa ini ya Anaknya yang begah ngeliat orang tuanya kok gak selesai-selesai urusannya Jadi mereka bilang boleh gak saya kalau konsultasi ini untuk orang tua saya Jadi dikirim udah beberapa klien seperti itu Mbak Tapi ada juga orang tua yang konseling memang gak kelar-kelar masalah mereka gitu Jadi udah punya cucu konseling Dan sudah kepikiran mau pisah Sudah punya cucu Dan ngerasa udah sepuluhan tahun saya memendam ini Saya berhak untuk bahagia Nah itu Ya itu tadi balik lagi ke kondisi itu ya Balik lagi Kebahagiaan itu ya Nah jadi kalau ditanya Apa aja sih masalah mereka yang konseling Ya balik-balik lagi Perasaan tidak dimengerti itu kuat banget loh Mbak Wow oke Pengertian, pemahaman, penerimaan Nah Kebanyakan orang memakai jurus mengalah Mbak Raisa Ya Kan sering dapat nasihat nih Kalau mau berhasil pernikahan salah satu harus ada yang mau mengalah Ya itu terkenal sih Sepakat? Ya Mbak Raisa siap untuk mengalah 40 tahun ke depan Ya itu saya Cepat bener jawabannya Kalau saya sih enggak dong Kalau begitu nasihat itu palit ya Berarti nasihat itu palit gak? Enggak Itu dia Betul Wah thank you Pak Indra untuk nasihatnya Kalau gitu saya ajak berantem pasangan saya Jangan juga Enggak juga bukan gitu Tapi kok gak konsisten? Ngalah gak boleh Frontal gak boleh Terus apa dong namanya? Kompromi? Enggak juga Kalau sudah sebelum menikah sudah pernah ribut besar apalagi ada gejala-gejala KDRT Oke Ya Apapun bentuknya Mau verbal maupun fisik Game over Jangan diteruskan Titik Setuju saya Kebanyakan orang terlalu halu Mbak Nanti berubah Insya Allah nih ya Kalau sebelum menikah sudah ada gejala seperti itu Insya Allah setelah menikah lebih berat Pak Indra mohon maaf nih Bukan insya Allah dong Pak Loh itu kan kita bicara sebab akibat kan Mbak Iya